Nah pemirsa ada yang menarik atau ada hal yang menarik saat mengisi liburan di taman wisata Lembah Hijau Bandar Lampung-Lampung. Kelahiran seekor owas siamang disambut anusias oleh wisatawan dan tidak hanya itu pemirsa, kini para wisatawan juga menanti kelahiran bayi gajah. Ratusan warga antusias mengunjungi taman wisata Lembah Hijau Bandar Lampung untuk melihat seekor bayi siamang yang baru lahir. Terlihat induk betina owas siamang ini dengan erat menggendong bayi perempuan tersebut. Bayi siamang yang belum diberi nama ini dilahirkan 18 Februari lalu dari induk jantan boy berusia 7 tahun dan induk betina momi berusia 5 tahun. Sebelumnya upaya pengembang biakan satwa langka ini mengalami kesulitan perkawinan karena sifat siamang yang monogami wurni. Kenapa memilih liburan di sini? Apa kelebihannya? Soalnya kan kalau dari Jambi ke Jakarta kan kayaknya lebih jauh juga harus nyebrang gitu kan. Kalau Lampung kan kayaknya masih dekat gitu loh dari Jambi masih dekat di pusat biadarat gitu. Hal yang menarik juga ya di taman satwa ada beberapa satwa yang sudah melahirkan dan akan segera melahirkan. Kami punya bayi beruang, kami punya bayi siamang, juga ada yang persiapan gajah nih. Gajah akan segera lahir antara 1 sampai 3 bulan ke depan. Tak hanya siamang, kini para wisatawan juga menantikan kelahiran satwa khas Nusantara lainnya, Gajah Sumatera yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Selain pengunjung lokal, taman wisata yang memiliki koleksi hewan langka ini menjadi pilihan bagi wisatawan dari berbagai kota untuk mengisi waktu liburan idul fitri bersama keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, AINYUS Maborkan.